Suhu udara yang mencapai 34 derajat Celcius pada musim kemarau tahun ini berdampak buruk terhadap para peternak burung puyuh di Kabupaten Marujambi. Pasalnya, ternak mereka banyak yang mati karena kepanasan. Musim kemarau yang meladak Kabupaten Marujambi tidak hanya berdampak buruk terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun juga berdampak terhadap hewan ternak jenis burung puyuh. Seperti yang dialami peternak burung puyuh di Desa Pematangjirin, Kecamatan Jambi, Luar Kota Kabupaten Marujambi ini. Salah satu peternak burung puyuh, Nadiem menuturkan, dalam satu hari antara 2 hingga 5 ekor burung puyuh miliknya mati karena kepanasan. Suhu yang saat ini mencapai 34 derajat Celcius sangat berpengaruh terhadap kondisi kebukaran hewan ternaknya. Dengan kondisi seperti ini, membuat peternak burung puyuh merugi karena produksi telur juga mengalami penurunan. Kemalau ini banyaknya mati lah, kena panas, barangnya panas kan, mati, sakit, ya 5 ekor, gak tau lah kadang lebih, kadang kurang lah. Ya ada yukur-kurangnya, ya menghasilkan lah, kondaranya asik jika apa, itu hasilnya, udara panas ya, banyak mati. Untuk mengatasi masalah tersebut, peternak hanya dapat melakukan penyemprotan air bersih terhadap peternak yang dimiliki. Penyemprotan dilakukan secara rutin setiap hari, agar burung puyuh tetap dalam kondisi bugar meski kondisi suhu sedang panas. Dari Moro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.